Intro Mari anak-anak di dalam kasih Tuhan Kita akan belajar memuji nama Tuhan Kita akan memuliakan nama Tuhan Mari kita ambil sikap doa Kita mau menyembah Tuhan Katakan selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi roh kudus Terima kasih atas anugerahmu Semalam tak berlalu Ku memuji Ku bersyukur Memuliakan namamu Alamu 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 Sudah lebih dulu mencintai aku Karena Yesu yang sudah lebih dulu mencintai aku Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mencintai kami pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Berkati kami anak-anakmu Tuhan supaya kami boleh mendengarkan Biar firman-Mu menjadi berkat Tuhan buat kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan seharian kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, Amin Yuk bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan hari ini Rambil di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat yang ke-12a Demikian firman Tuhan Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar Dan rebutlah hidup yang kekal Anak-anak siapa yang pernah ikut lomba? Nah biasanya di dalam perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah ya Kira-kira ketika menang biasanya apa yang dirasakan? Ya pasti senang, gembira, karena dapat hadiah, bahkan ada yang dapat biala Namun bagaimana jika sebaliknya? Jika ikut lomba, tapi kalah Pasti ada rasa sedih, kecewa, bahkan ada yang sampai marah Anak-anak, kalah itu bukan akhir dari segalanya Bukan berarti itu hal yang buruk Dengan mengalami kekalahan, itu dapat menjadi motivasi untuk kita berjuang lebih keras lagi Seperti bangsa Indonesia dulu Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah kalah dalam melawan penjejahan Namun, karena bangsa Indonesia mau berjuang Akhirnya, para pahlawan kita bekerja keras untuk mempertahankan bangsa Indonesia Dan berkat kerja keras para pahlawan kita Bangsa Indonesia tidak dijajah lagi Sehingga bangsa Indonesia mengalami merdeka Nah, jika para pahlawan kita dahulu Mereka mau berjuang Bagaimana dengan kita? Tentu saja, kita juga harus berjuang Berjuang untuk apa? Berjuang untuk melawan hal-hal yang tidak baik Contohnya, seperti kemalasan Suka marah-marah Tidak saling mengasihi Dan lain sebagainya Kita harus buang hal-hal yang tidak baik itu Bagaimana caranya? Caranya adalah kita terus andalkan Tuhan dalam hidup kita Dengan berdoa Dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Sebab bersama Tuhan Yesus kita pasti menang Amin Dan anak-anak mari kita akan doa bersama Doa ya bes Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Dan mengucap syukur untuk hari ini Kami sudah beribadah kepada Tuhan Sudah mendengarkan dan memuji nama Tuhan Tuhan memberkati kami Saat kami meninggalkan tempat kami masing-masing Dengan berkat yang dari Tuhan Berkat yang melimpah Berkat kasih karunia yang dari Tuhan Yang Tuhan memberikan bagi kami sepanjang hari ini Kami akhiri pada kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin God bless you